Di video kali ini, kita akan membahas tentang tipe-tipe investasi dan juga instrumen apa saja yang bisa kalian investasikan di pasar modal. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu channel ini buat kalian yang belum subscribe dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini supaya channel ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas dan dengan kalian berlangganan di channel ini, saya akan membantu kalian untuk menjadi smart traders. Pastinya berlangganan atau subscribe ini gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Dan jangan lupa like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Investasi saham bukan satu-satunya instrumen untuk menghasilkan uang. Investasi saham artinya kalian investasi di saham perusahaan secara individual. Contohnya kalian investasi di saham Google artinya kalian investasi di perusahaan Google secara individual. Investasi saham secara individual bisa di perusahaan-perusahaan seperti perusahaan Google, Facebook, Amazon, Tesla, dan lainnya. Ini adalah perusahaan individual. Tergantung daripada tujuan investasi kalian. Saham sendiri ada beberapa segmen. Seperti perusahaan blue chip. Perusahaan blue chip merupakan perusahaan yang lebih stabil. Lebih established dan mempunyai kapitalisasi market value yang gede. Investasi di perusahaan ini tujuan utama bagi investor adalah mencari keamanan dan investasi jangka panjang. Segmen selanjutnya adalah perusahaan berkembang. Perusahaan berkembang relatif lebih kecil. Perusahaan ini menggunakan uang modalnya investasi kembali ke perusahaannya untuk berkembang. Jadi perusahaan ini tidak membagikan dividen. Misi dari perusahaan ini adalah mengembangkan perusahaannya secepat mungkin. Risiko investasi di perusahaan ini lebih tinggi dibanding perusahaan blue chip. Tapi mempunyai peluang potensi return yang sangat tinggi. Dengan kata lain, peluang kenaikan saham ini akan sangat tinggi. Tujuan utama dari investasi di perusahaan ini adalah investor yang menginginkan resiko yang lebih tinggi dan kenaikan saham yang lebih tinggi juga. Sejauh ini kita membahas tentang segmen saham perusahaan secara individual. Ada yang namanya perusahaan blue chip, ada yang namanya perusahaan berkembang. Sekali lagi perbedaan segmen bagi perusahaan ini tergantung daripada strategi investasi kalian. Apakah kalian ingin perusahaan yang aman dan yang kepanjang atau kalian ingin dividen yang tinggi? Atau perusahaan yang sedikit lebih berisiko tapi potensi return yang tinggi? Segmen ini dibedakan berdasarkan tujuan daripada investasi kalian. Yang perlu kalian ingat adalah, saham ini adalah bukti kepemilikan nilai daripada sebuah perusahaan. Jadi dengan Anda membeli saham perusahaan tersebut, maka kita otomatis menjadi pemilik daripada perusahaan tersebut. Selanjutnya, saham perusahaan gabungan atau indeks. Video tentang contoh indeks dan berapa estimasi return, kita bahas spesifik di video yang lain. Tujuan utama dari investasi di saham gabungan ini adalah kita yang memilih resiko yang lebih rendah. Tentunya jika resiko rendah, maka potensi kenaikan tidak terlalu tinggi. Katakanlah 7 hingga 13 persen. Kalau kalian investasikan 100 ribu rupiah seharinya dengan return 7 persen setahunya, maka 45 tahun kemudian kalian akan mendapatkan 11 miliar rupiah. Kalau kalian investasikan 200 ribu rupiah seharinya dengan return 7 persen setahunya, maka 45 tahun kemudian kalian akan mendapatkan 22 miliar dengan compounding interest. Jika return 10 persen, maka investasi kalian akan menghasilkan 55 miliar. Jadi siapa saja bisa menjadi milioner dan kaya asal kalian memulai investasi dari muda. Inilah alasan kenapa banyak orang yang sudah tua menyesal dan mengatakan seharusnya investasi semenjak muda. Tapi jangan patah semangat, katakanlah umur kalian sudah 40 tahun, lalu kalian investasi selama 25 tahun. Maka kalian akan mendapatkan 7,5 miliar dengan metode yang sama. Ini merupakan jumlah yang sudah lumayan untuk pensil. Tujuan investasi adalah menentukan tipe investasimu. Apakah kalian ingin return yang stabil atau eksponensial? Ketika kalian mengambil resiko yang lebih tinggi, maka return juga akan lebih tinggi. Contohnya ketika kalian investasi di saham Amazon, senilai 100 juta di tahun 2010. Nilai investasi 100 juta kalian akan menjadi 1,7 miliar hanya dalam 10 tahun. Investasi saham bukan satu-satunya instrumen untuk menghasilkan uang. Ada instrumen yang lain. Instrumen selanjutnya adalah komoditas. Contoh daripada komoditas adalah emas, minyak, silver, gas, platinum, palladium, gula, aluminium, nikel, dan lainnya. Naik turunnya harga komoditas tergantung daripada harga komoditas dunia. Instrumen selanjutnya adalah karansi. Mungkin kalian mengenal dengan forex atau trading forex. Seperti dolar, US, euro, yang bisa kalian tradingkan atau investasikan untuk menghasilkan uang. Topik ini akan kita bahas lebih spesifik di video yang lain. Instrumen selanjutnya adalah cryptocurrency seperti bitcoin, ethereum, dan lainnya. Cryptocurrency bisa kalian tradingkan atau investasikan untuk menghasilkan uang dan akan kita bahas di video lain dengan lebih spesifik. Sebagai penutup, kita sudah membahas secara lengkap tipe investasi. Dari tipe-tipe saham, indeks, komoditas, forex, dan juga cryptocurrency yang semua bisa kalian investasikan. Untuk metode berinvestasi di saham perusahaan, kalian bisa cek video yang lain. Yang bisa kalian lakukan adalah daftar rekening summary ini. Link bisa kalian akses di kolom deskripsi. Semakin tekun anda belajar, maka semakin cepat anda mencetak uang di pasar saham. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi, semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu anda untuk melihat kembali investasi anda dan mengatur strategi anda dalam memilih perusahaan yang akan anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan sub-US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman anda. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu per satu. Dan juga subscribe di channel ini. Dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang ulang. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu membeli apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini. Karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading. Atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari. Tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transaksi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Tapi apakah kalian tahu ada fasilitas namanya copy trade? Dimana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Mau beli saham Apple, harga satu unitnya 134 dolar. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya 13 dolar saja. Di platform lain, wajib membeli minimal dengan harga 134 dolar. Dengan 13 dolar atau 180 ribu rupiah saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan wakabonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus 10 ribu dolar di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.